Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di podcast kali ini secara biasa kita akan membahas tentang suatu hal-hal yang berawal dari sebuah keresahan atau tanda tanya besar Tapi kali ini kita tidak sedang perspektif, melainkan akan berbagi sebuah pengalaman panjang, kisah panjang, cerita panjang dari seseorang Yang luar biasa, yang terakhir adalah teman kuliah saya sendiri Oke, di depan sudah ada teman saya, kita perkenalan dulu, silahkan perkenalkan Hai semua, ini sama aku, nama aku Sylvia Tretrayana, bisa dipanggil Sylvia Nah, aku diundang Risma buat podcast ini, semoga pengalaman yang udah aku lewati ke belakang bisa menjadi inspirasi bagi kita semua ya Amin, Ya Rabbala, Amin Jadi kita kenal tuh di kampus ya, Teh? Iya, betul Dan udah sekitar setahun, setahun lebih Pas, pas Oh, pas setahun ya? Iya, setahunan lah Ntar aku ceritain dulu ke orang-orang subscriber ini, kalau Tessy Ulpianya adalah seorang muhalaf, seorang yang menikah muda, dan sekarang sudah punya buah hati ya? Iya, baru satu ya, Teh? Iya, baru satu Dan usianya? Baru satu tahun, tiga bulan Satu tahun tiga bulan, sekarang usia Teteh? Sekarang saya 21 tahun 21 tahun, cukup muda ya Nah, awalnya tuh waktu Risma kenal Tessy Ulpianya ini, tidak tahu, malahan tahu Tessy Ulpianya muhalaf itu pas beberapa minggu yang lalu malahan, kemana aja gitu ya, setahun terakhir itu Mungkin karena Risma tuh jarang, apa ya, jarang ikut berberombol gitu kan Ada beberapa pertanyaan yang mau Risma ajukan, mungkin bisa menginspirasi teman-teman yang mendengar gitu kan Semoga ya Ya, pertama dari nama Teteh Nah, pertama pas Risma ngedengar kalau ada dosen yang absen Sylvia Tantrayana gitu Nah, sebenarnya nggak tahu juga sih Tantrayana itu dari Buddha Cuman, pas ketika ngedengarnya tuh agak asing aja gitu Tapi agak sedikit teng gitu otak tuh Kok ada, kayak ada simul agamanya gitu ya Tapi bukan dari Islam yang jelasnya Tapi tidak, tidak nyangka gitu Kalau Teteh tuh dulunya bukan agama Islam sih sebenarnya Jadi, dulunya Teteh nih agamanya Sebelum masuk Islam, aku agama Buddha ya Aku agama Buddha dari SMP sebenarnya Dari SMP? Dari lahir mungkin? Nggak, karena gimana ya Jadi, di keluarga itu kan bercampur-campur Ya, jadi waktu SD itu aku sempat masuk Kristen juga sebenarnya Karena yang pertama, aku ikut sama tetangga Jadi, ada tetangga yang suka bawa-bawa aku jadi kayak ngangkat anak lagi lah gitu Nah, itu tetangganya itu keluarga Kristen Jadi, aku diajak-ajak ke gereja, aku ikut ke gereja Akhirnya waktu kelas 6 SD, aku udah jarang ibadah banget Udah jarang ke gereja Ya, pelong aja gitu, tidak beragama gitu Oh, pernah jadi ateis juga? Bukan ateis ya? Disebut ateis, enggak sih Cuman, enggak mengakui diri sebagai ateis Oh, tapi masih percaya kalau Tuhan itu ada Iya, masih percaya Tuhan itu ada Cuman, emang mempertanyakan gitu Pada saat itu, walaupun baru kelas 6 SD, aku mempertanyakan Kok Tuhan itu ada tiga kan? Kalau di Kristen itu, itu Trinitas ya Ada Tuhan Allah, Tuhan Yesus, dan ada roh, dan ada roh kudus disitu Nah, aku mempertanyakan kenapa kita harus berdoa sama Tuhan Yesus Bagaimana dengan Tuhan Allahnya? Kok kita enggak berdoa sama Tuhan Allah gitu? Dulu pemikiran anak kelas 6 SD kayak gitu Terus, SMP, aku ketemu sama teman-teman juga Karena aku sekolah dari SD sampai SMK-nya kan sekolahan katolik ya Di SMP, aku ketemu sama teman-teman yang agama budana Kebetulan, aku pada saat SMP itu udah enggak deket nih sama keluarga yang agama Kristen itu Karena memang papinya itu udah meninggal Jadi aku enggak gitu deket sama keluarga yang lainnya Nah, ketemu sama teman aku yang SMP itu Nah, udah gitu keluarga kan buda juga ya Termasuk kakaknya papa aku, banyak yang agama buda Akhirnya aku Tapi ada juga yang Kristen? Ada Yang Kristen, Protestan ada, Katolik ada, Buda ada, Islam ada Jadi di keluarga aku itu ya Multireligian ya, campuran Multireligian Begitu Aku jadi akhirnya ikut coba yaudah Aku coba ke agama buda Dan itu pun juga diakhiri dengan pertanyaan-pertanyaan Dengan pertanyaan, ini kok kita jarang nyembah Tuhan gitu Maksudnya di agama buda itu tidak terlalu Banyak ibadah Mohon maaf ya, jadi ini bukan aku mendoktrin ini sesat atau gimana Aku enggak pernah bilang agama yang diakuin Indonesia itu adalah agama yang sesat Cuma ini hanya ada dalam benak aku Kok jarang sih kita diperkenalkan sama Tuhan gitu Kok jarang sih kita menyembah Tuhan gitu Kita lebih banyak menyembah ke dewa-dewa Kita banyak mengagumkan dewa-dewa Bukannya dewa itu Tuhan ya? Bukan Ada Tuhannya sendiri Dan ada dewa-dewanya Begitu Jadi selama di Kristen dan Buda itu masih tentang keresahan ya Semuanya belum ada ketenangan hati Belum ada ketenangan hati yang mana Tuhannya kok ini gini, kok ini gitu sih gitu Jadi masih banyak pertanyaan yang Emang enggak masuk logika sebenarnya Karena SMA udah kada mikir ya Teh nih ya Kan keluarga Teteh itu multireligian Jadi banyak yang Yaudah kalau kamu mau masuk Kristen Masuk aja gitu kan, enggak apa-apa Jadi kalau kayak gitu kesannya Apakah agama itu bukan hal yang penting? Kayaknya gitu Jadi gimana? Kalau dari sisi keluarga sih saya enggak tahu ya Dengan keyakinan mereka masing-masing Tapi kan Ibu saya agama Islam Oh iya ya Ibu saya kan agama Islam Dulunya emang? Emang dari dulunya Muslim Kalau mama Cuman papa dulunya kan emang bukan Muslim Tapi mu'alaf Iya tapi mu'alaf Aku kira Teteh tuh berasal dari orang tuanya semuanya Buddha gitu Aku kira Enggak Karena emang Karena multireligian itu dari keluarganya Mulai Tantrayana itu asalnya tuh dari mana tuh? Kalau Tantrayana itu agama Buddha Agama Buddha itu nama sebuah aliran gitu Iya nama aliran agama Buddha Ada nama Buddha Tantrayana dan itu banyaknya di daerah Mongolia Jadi for your information Teteh silpia ini keturunan Chinese ya? Iya betul Jadi setengah Chinese setengah Sudanese Iya Dan tinggi badannya Masya Allah Ini 172 cm Iya betul 172 Iya banyak yang dibawah Teteh silpia nih Para laki-laki di kelas juga Nah sekarang Teteh silpia saya mau nanya Teteh silpia kan udah sekarang jadi Islam ya Terus pas SMK nya masih agamanya Buddha Tahun berapa Teteh silpia masuk Islam? Sebenernya saya itu gak langsung baca syahadat ya Begitu saya pengen belajar Islam itu saya belajar dulu satu tahun Oke Jadi saya mau Kayak Deddy Kolbuzer gitu ya? Iya saya belajar Islam itu tahun 2016 Yang pertama saya belajar tentang sholat Tentang puasa Yang mendalami kewajiban-kewajiban sebagai orang Islam Nah begitu saya Udah hatinya sudah mantap Oh iya emang benar-benar gitu Mau masuk Islam Dan saya sendiri juga kan udah gak mau gitu ya Harus pindah-pindah agama lagi Udah benar-benar mantap Percaya sama agama ini Percaya sama Allah Baru saya memutuskan buat masuk Islam Dengan baca syahadat Di tanggal 14 Ramadan Tahun 1438 Hidriya Ya masehinya 2000 2017 2017 Sekarang baru 4 tahun ya Betul baru 4 tahun Nah awalnya tes Silvia kok mau masuk Islam gitu Gimana sih? Tergerak dalam hati Jadi awalnya tuh lagi ya diem ngelamun Tiba-tiba Kalau orang sholat gimana ya gitu Apa sih bacaannya? Terus gimana sih gerakannya? Apa sih makna-makna dari gerakannya? Dari situ aku mulai baca-baca Aku nanya Mah ada buku hafalan sholat enggak? Pengen lihat? Akhirnya aku baca Semuanya aku baca Sampai ke arti-artinya Aku baca Aku resapi Ternyata dalam hati Oh berarti emang Tuhan itu beneran ada Gitu Tidak seperti yang aku pertanyakan sebelum-sebelumnya Tuhannya yang mana sih gitu Kan di agama sebelumnya aku bertanya Tuhannya yang mana sih kok jarang dijelaskan gitu Kok jadi malah kesini berdoanya Kok jadi malah kesini berdoanya Sementara Begitu aku baca Mengenai agama Islam Oh Tuhannya emang sanggup Jelas gitu Dan kita langsung gitu ya Langsung secara langsung ke Tuhan gitu Ke Allah Nah kalaupun kita mau Melalui wasilah Nabi Muhammad Kita tetap tujuannya Allah Iya betul Tujuannya tetap Allah Nah dari situ mulai Oh mungkin Ini emang agama yang Lurus gitu Emang agama yang Benar-benar gitu Nah ketika Udah menyelidiki Islam nih Satu hal yang bikin T Satu hal deh Dari apa yang T Silvia pelajari gitu Sampai ketika T Silvia tuh yakin Ini emang agama yang bener gitu Apa tuh Kalimat ini Nah dari kalimat itu Yang emang bener-bener Bikin aku Terbuga Untuk mempelajari agama Islam Wow Subhanallah Masya Allah Terus Nangis gak kira Sudah membaca syahadat Pas baca syahadatnya nangis Sudahnya ya Allah Emang Emang berasa Sudah Baca syahadat itu Kayak hidup tuh Berubah gitu semua Segala Aspek dalam kehidupan aku Berubah Mulai dari diri aku sendiri Sifat-sifat aku Itu semua benar-benar berubah Kayak Berubah instan gitu Gimana ya Susah ngejelasinnya sih Emang benar-benar berubah Dan Emang jauh lebih positif lah Tapi emang tidak ada paksaan ya Tidak Gak ada paksaan Gak ada ajakan dari siapapun Gak ada faktor manusiawi yang Yang bikin aku mau masuk Islam Misalkan karena cinta Cuman emang kebetulan pada saat itu Kebetulan pada saat itu emang Udah kenal sama suami yang sekarang Pas lagi teteh belum beragama Islam Iya Memang udah kenal Tapi memang gak ada ajakan sama sekali Dan nikah tahun berapa nih kira-kira Nikah tahun 2018 Baru banget ya Baru dua tahun dong Baru dua tahun Dua tahun Nah kenapa sih mau nikah muda gitu langsung nikah Gimana ya Daripada kita lama-kelamaan jadinya Jatuhnya zina Kan takut kita berzina ya Kita udah ada kecenderungan buat nikah Kenapa enggak gitu Selama kitanya mampu Tapi dulunya melalui pacaran Iya Berapa tahun kira-kira Dua tahun Pacaran Dan saya emang udah benar-benar gak mau lama-lama Sudah saya masuk Islam itu Jadi sudah masuk Islam kan Saya langsung pake hijab Udah gitu pake hijab Saya berubah ke syari Langsung udah syari Saya bilang sama suami Saya gak mau lama-lama kayak gini Ini aku udah pake syari loh Gitu Gak mau lama-lama pacaran Iya Berarti lulus sekolah SMK langsung menikah ya Iya setahun kemudian Tapi nih teteh Pas pertama pesannya Pas pertama pake hijab Dan pake syari itu kayak gimana Kan banyak orang Islam yang bilang kalau Aduh orang Islam nih ya Bukan agama yang lain Aduh pake syari itu ribet udah gitu Panas Dan lain sebagainya Ya kalau panas sih biasa ya Cuman kalau saya gak ada perasaan Ih kok ribet Ih kok panas gak sih Karena memang Kalau niatnya udah Emang benar-benar pengen berhijab Ya gak akan ada perasaan-perasaan kayak gitu Walaupun ada pasti bakalan dilawan terus Ya karena itu sebuah kewajiban juga Itu saya sebenarnya pake syari melalui perjalanan yang panjang juga ya Oh jadi gak langsung Gak langsung Dari mulai saya masuk Islam itu guncangan dari keluarga ada Seperti itulah Jadi pernah ada kata-kata Kalau misalkan mau diputusin hubungan saudara sekarang Kayu sekarang kita putusin Kita udahin hubungan saudara kita Udah gitu Persoalannya karena masuk Islam Udah gitu saya berhijab Saya waktu itu masih kerja di salah satu perusahaan Dia gak ngebolehin kita pake hijab panjang Jadi bolehnya Karena itu perusahaan yang pimpinannya Islam kan? Enggak bukan Pimpinannya non muslim Bolehnya cuma pake celana Baju panjang dan hijab pun juga hijab yang pendek Gak boleh pake syari Saya dari situ udah mulai pengen pake syari Terus saya bilang lah sama atasan saya Saya pengen pake syari Kalau misalkan emang disini gak boleh Saya mau resign Awalnya gak dibolehin Kamu gak boleh resign Kamu bolehnya Antara mau kuliah Atau kerja disini tapi pindah Pindah divisi Awalnya gitu Terus saya bilang Enggak ah saya mau resign aja Soalnya gak boleh pake syari Dari situ saya dimarah-marahin lah Sama pimpinannya Pimpinannya Biasa bibilang Saya punya temen dulu Orang Islam Yang udah haji Islam dari lahir Tapi gak ribet kayak kamu Pakaiannya pakaian biasa Kamu tuh jangan bikin orang lain Jadi gak nyaman sama perubahan kamu Kalau kamu pake syari Kamu pindah sana ke kampung Arab Kamu tinggal di pedalaman Boleh kamu pake yang kayak gitu Begitu Saya cuma bisa Itu kayak intoleran banget ya Iya Kayak intoleran gitu Saya cuma bisa Oh yaudah ya Allah Emang mungkin ini jalannya gitu Saya disana ngelepasin jabatan saya yang lumayan gitu Saya digdegan banget Ternyata perjuangannya itu Wow gitu Luar biasa Emang luar biasa Dari kanan kirinya Emang penuh buncangan dari sana sini Awal-awalnya itu Saya ngelepasin gaji yang lumayan Ya sudah saya lepasin semuanya Demi pake baju syari Itu emang ujian sih Emang ujian sih Pertes juga Alhamdulillah sih memang Dipermudah Dipermudah jalan lagi seginya Kalau kita emang benar-benar niat nikah untuk ibadah Nah kita juga yang agama Islamnya dari lahir gitu ya Belum bisa kayak Tesilpia langsung Kafah gitu Penutupan auratnya Untuk dorongannya sendiri Kenapa sih Tesilpia Kalau langsung pengen Syari Eh syari Apa sih Syari Secara kapah gitu Langsung semuanya Dan istiqomah gitu Sebenernya untuk Bercadar sih Aku sendiri masih tutup buka ya Oh gitu Maksudnya di rumah aku gak pake cadar Ya iyalah kalau di rumah Di lingkungan rumah juga termasuk Terus kalau misalkan ke rumah orang tua juga gak pake Jadi cuman ke kampus sama kalau keluar aja Aku baru pake cadar atau aku pake masker Karena di lingkungan rumah itu Masih awam yang namanya cadar Jadi paradigma orang tentang cadar itu Oh itu mah teroris Atau Suka nyambung ke ISIS lah inilah itulah Udah aku menghargai mereka Belum bisa menerima yang cadar gitu Jadi aku di rumah gak pake cadar Juga untuk di keluarga apalagi lah Disana lingkungannya lingkungan orang Chinese Ya Paradigmanya udah bener-bener Kayak gak mau nerima lah istilahnya Kalau saya pake cadar Gitu Awal mulanya karena itu Karena emang dari bersyari pengen menutup aurat Pengen lebih lagi lah Aku pengen punya satu hal yang Mungkin bikin Allah Oh ya ini mah Ini mah mau disayang sama Allah gitu Jadi aku pengen Allah sayang sama aku gitu Ya Maffel favorit Inggris kan Betul Inggris dan Mandarin Aku pernah stalking Facebook Tessylvia Hampir semua postingannya tuh Using English language Shit Kalau bener itu mah Pake Inggris Bahasa Inggris gitu Apa kalau di sekolah kayak gitu Lebih didominanin bahasa gitu ya Sebenernya enggak Karena aku masuknya SMK akuntansi Dominannya sama akuntansi Cuman emang ketertarikan aku di Inggris Jadi aku ngegali juga di luar sekolah Pake Pernah kursus juga? Enggak Kalau Inggris enggak pernah kursus Mandarin bisa? Mandarin dulu bisa Sekarang udah enggak bisa Tapi pernah Bisa enggak sih Kalau ngucapin satu kalimat Dulu aku bisa Kalau sekarang coba Coba deh Pengen dengerin SMA Aku bilang apa ya Yang aku bisa Yang bisa keteh Nihen piaul yang Segitu aja Iya Itu artinya kamu cantik Terima kasih Wanya Kamu sangat cantik Ni Itu artinya kamu Han Itu artinya Sangat Piaul yang Itu artinya cantik Jadi itu artinya Kamu sangat cantik Kalau Cina Pake bahasa isi juga? Itu bahasa Chinese nasional Teteh pernah sempat terdoktrin enggak sih? Dulu Kalau Islam itu sering dikait-kaitkan Dengan teroris Sering lah Nah Gimana dengan Teteh nih? Jadi Balik lagi ke awal Kesannya apa saja sih Dari kisah yang Teteh rasakan ini Apa sih Pernah Pindah-pindah agama Kemudian sampai ke Islam Ya karena berawal dari keraguan tadi Aku udah nyoba dua agama sebelumnya Dan masih bertanya-tanya Mana sih Tuhanku? Mana Tuhanku? Disini kok Gak gini ya Disini kok gak gini ya Akhirnya menemukan Islam Yang bener-bener dijelaskan Ini loh Tuhan kamu Kamu harus nyembahnya Cuman tok satu ke Tuhan kamu Gak boleh nyembah ke yang lain Ya perjalanannya Bikin hati tenang Sejuk gitu Jadi hidup pun juga Ya tenang sih sebenarnya Berbeda banget sama dulu Pas Sebelum masuk Islam Oke Ada pesan gak buat teman-teman nih? Jadi pesannya Kejarlah cinta Allah Kalau kita udah dapet cinta Allah Hati kita bakal tenang Dan hidup kita itu bakalan Tenang rasanya sejuk Kalau Iya Intinya Ya dapatkanlah cinta Allah dulu Nanti manusia akan mengikutin Oke Kita nih harus malu nih Para orang-orang Islam Yang lahirnya dari Yang lahirnya Yang Islamnya dari lahir gitu Jangan sampai kalah Sampai Maksudnya Kan emang Apa sih Pas tabi puluh kairat ya Berlomba-lomba Jangan sampai kalah nih Sama teman-teman yang Baru mu'alaf Tapi keimanannya gitu kan Udah melebihi kita Tau Ustadz Felix Siawi Nah itu 15 tahun Dan beliau tuh udah Keilmuannya Tinggi Sampai jadi Ustadz Melebihi Orang yang lahirnya Langsung Islam gitu ya Bisa kayak gitu Kalau emang niat Dan emang Ya tadi Ya tadi itu tuh Terima kasih Sudah mau Berbagi Inspirasi Berbagi cerita Semoga menjadi Inspirasi buat kita semua Amin Terutama Risma Dan teman-teman Risma Di sini Terus juga Saya doangkan Tessilpia Semoga istikomah deh Amin Risma juga ya Semoga istikomah Amin Semoga bisa nyusul Tessilpia untuk cepat Bercadar Amin Oke Dicukupkan sekian Podcastnya Apalagi ya Terima kasih sudah Mendengarkan podcast Kita kali ini Sampai jumpa Di podcast-podcast Selanjutnya Dengan kisah-kisah Yang menarik lainnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye bye